Dalam seminar Preparing for Life After Graduate School yang diadakan oleh Ikatan Alumni Psikologi BINUS University membagikan pengalaman para alumni dalam kehidupan dunia kerja yang sesungguhnya. Acara yang bertempat di Bloom Coffee, kawasan Grogol, Jakarta Barat ini dipanati oleh mahasiswa aktif jurusan psikologi BINUS University. Acara seminar ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dibawakan oleh Resti Medianti selaku Corporate Recruitment SPV dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia dengan membagikan pengalaman dan pengetahuannya tentang cara melamar pekerjaan yang baik dimulai dari pembuatan SPV yang tentunya harus menarik dan tidak asal-asalan. Selanjutnya tentang bagaimana bersikap yang baik selama memasuki dunia kerja. Pada sesi kedua dibawakan oleh Frankie Johannes selaku Organisational Development and Performance Management di salah satu perusahaan ternama juga di Indonesia. Dengan membagikan pengalaman dan pengetahuannya yang menitikberatkan pada pentingnya memiliki hard skill dan juga soft skill dalam dunia kerja. Namun dia lebih menitikberatkan pada penguasaan hard skill berdasarkan pekerjaan yang diembannya pada saat ini. Yang saya dapatkan pada seminar kali ini itu banyak ya. Yang pertama itu bagaimana sebagai fresh graduate yang baru saja lulus itu kita beradaptasi pertama kali pada saat kita mendapatkan pekerjaan entah itu di perusahaan atau sebagai wira usaha bagaimana kita mendevelop kemampuan kita selama ini selama kuliah terus kita gunakan pada saat dunia bekerja. Diharapkan dengan adanya seminar ini para mahasiswa dapat mengerti langkah-langkah yang harus diambil saat akhir memasuki dunia kerja dan bagaimana kehidupan kerja yang sesungguhnya setelah lulus kuliah nanti. Oh penting banget karena kita sendiri sebagai alumni itu ngerasain gini gimana ketika kita nerima recruitment sebagai HRD dan lain sebagainya itu mendapati mahasiswa BINUS yang gak tahu cara salaman tangan gak tahu cara mengirim format email tidak sopan, attitude kurang nah itu kan sungguh miris ya karena bisa malu-maluin sama BINUS juga jadi untuk itu kita gak adain ini karena ini bisa investasi mereka nanti ke depannya gitu jadi mereka siap bagaimana cara dia berhadapan dengan atasan dan bagaimana cara dia membaur dengan karyawan lainnya seperti itu. Harapannya sih ke depannya juga bisa menghasilkan hal yang sama ya kayak ini tuh acara bisa terus berlanjut sehingga kita bisa menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas jadi setiap tahun itu pasti ada harapannya sih itu aja Oke saya menjadi base trainee di angkatan saya lalu setelah itu saya di placement di PNASI BINUS sekarang saya berbeda dengan reksi reksi dari recruitment saya berbeda dengan reksi